Hai ya oke sebagai sama gua dan di video kali ini kita bakal bahas event terbaru yaitu event summer romance jadi ini event untuk mendapatkan kostum Gary ya Nah sini juga kalian bisa dapat bukunya ya harusnya dapat buku tiga jadi udah bisa diaktifin ya di apa namanya difigurin ya kayak jadi ini kostumnya kayak jadi penjual takoyaki gitu dan disini gua bakal bahas berapa cukup maksimal poin yang didapatkan nah jika kalian ngelesaikan semua misinya gitu terus kalian tuh sebenarnya bisa apa bisa nyelesaikan atau bisa dapetin ini lebih cepat gak sih daripada nunggu sampai hari terakhir gitu ya ya jadi nah gini kita masuk ke hitung-hitungannya aja nah sini gua ngambil durasi eventnya 28 hari atau 4 minggu ya jadi dihitung mulai hari ini ya Nah pertama itu login dia dapet satu poin akan terus dikali 28 hari jadi 28 poin ya lalu ada yang namanya daily activity 80 atau daily itu harus mencapai 80 ya makanya akan dapat lima poin kita kali 28 berarti 140 poin ya kalau gua salah hitung dikoreksi aja ya nggak lupa ntar kita pin di comment terus nomor ketiga ada conqueror challenge 100 kali per week dia 20 poin jadi 20 kali 4 karena 4 minggu kan 20 kali 4 itu 80 poin abtw yang conqueror challenge ini kalian kerjainnya di bagian yang itu ya yang kalau mau hemat vitality itu kalian harus ngerjainnya di paling atas yang challenge normal ya conqueror challenge yang normal terus disitu kan solonya 8 ya jadi kalian bisa ngerjain sehari itu 15 kali ya kalau mau hitungnya perhari biar gampang 15 kali apa namanya solo itu ya kalau kalian mau tim juga nggak apa-apa yang penting 15 kali sehari ya conqueror challenge ya kayak itu kalau mau kalian mau hemat fit ya kalian harus ngerjain yang itu yang paling atas yang normal oke lanjut nomor 4 itu activity ya ya jadi activity seminggu itu mencapai 500 daily activity dia dapet 30 poin ya 30 kali 4 atau ya berarti 120 terus yang kelima ada game consumption atau kalian pakai diamond kalian seminggu itu 5000 ya nah itu dapat 50 poin dan 50 kali 4 itu 200 poin nah di game ini gua saranin sih sekarang kan lagi ada ada BT ya jadi kalian beli BT aja atau kalau lagi nggak ada BT kalian bisa beli BS ya atau beli BT yang harian itu buat menuhin quest 5000 diamond per minggu karena per minggu itu kalian kalau kalian ngerjain semua daily sama iklan tuh bisa dapet 7000 diamond ya jadi masih bisa 2000 walaupun kalian spend 5000 gitu oke lanjut nomorannya itu game consumption Rp30.000 ya nah game consumption Rp30.000 itu kalian bisa dapet 200 poin jadi ini selama event berlangsung kalian ngabisin diamond Rp30.000 nah itu menurut gua boros sih sebenarnya misi yang terakhir bisa di skip nantian ntar gue jelasin di bawah misalnya kalian nyesain dari ke-6 quest tersebut jadi total poinnya itu 768 poin ya jadi banyak banget sedangkan Garyu itu cuman butuh 400 poin Nah sebenarnya kalian bisa nyelesaikan misi ini selama tiga minggu aja dengan cara menyelesaikan kelima misi tadi aja ya jadi yang nomor 6 nggak usah itu kalian sudah bisa dapet si Garyu ini jadi total itu kan saya lihat di layarnya dong nggak bisa sebelah sini dari awal lagi jadi total dari semua misinya kalau kalian menyelesaikan tanpa bolong ya selama tiga minggu tuh kalian udah bisa dapet 426 poin ya dan misi nomor 6 yang paling parah itu 30.000 games itu nggak usah dikerjain bisa Oke jadi saran gua kalian kerjain aja per daily dailynya ingat ya harus konsumsi lima ribu yang butuh kayak yang butuh bener-bener kalian kerjain tuh kayak conqueror challenge doang gitu sedangkan yang daily itu kan kalian emang sehari-hari harus daily kan ya berarti kalian tinggal nambah conqueror challenge kalian sehari 15 kali gitu cukup sama gain consumption itu kalian gampang lah itu mah seminggu itu sekali kalian harus ingat ya harus konsumsi lima ribu nah sehari pasti kalian keluar games kan buat extreme training nah sisanya ntar ya seperti yang gue bilang itu beli BS atau beli ekstra BT yang 1500 itu Oke jadi gitu aja video kali ini disini video cuma buat hitung-hitungan aja kalau kalian ada saran buat video apa selanjutnya komen aja oke oke terima kasih udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye